Bahwa dari apa yang telah diuraikan, sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Riki Rizal Ibo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Megelang dengan melucuti senjata api jenis HS no. seri H23301 milik korban dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.40 di Rumah Saguling terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana penggunaan yang didengarnya langsung dari saksi Perdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Novyasa Yosoto Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Perdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk membanggil tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Perdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Perdisambo menembak dan membunuh korban peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Durin 3 malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Novyasa duduk di samping terdakwa sehingga korban Novyasa menjadi ikut pergi ke rumah Durin 346 kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Durin 3 terdakwa yang mengembudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Novyasa supaya tidak pergi dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilucutinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban saat mengembudikan mobil dari Saguling ke Durin 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut demikian juga saat korban Novyasa berada di taman terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi perdisambung tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Durin 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya kemudian saat saksi perdisambung datang dengan sengaja terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Novyasa Yusuf Oto Barat kehendak dan rencana jahat tersebut malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi perdisambung selanjutnya rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi kuat maruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi perdisambung kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi kuat maruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah yaitu di ruangan tengah dekat meja makan terdakwa melihat saksi perdisambung bertemu dan berhadapan dengan korban Novyasa pada saat itu saksi perdisambung langsung memegang leher bagian belakang korban lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi perdisambung dan saksi ricat yang berada di samping kanan saksi perdisambung sedangkan posisi saksi kuat berada di belakang saksi perdisambung dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi perdisambung tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi ricat dan peran untuk menguluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi ricat dan saksi perdisambung melakukan tembakan kepada korban Novyasa Yusuf Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Novyasa agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Novyasa meninggal dunia selanjutnya peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi putri ke rumah Saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah Saguling selanjutnya atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi perdisambung tersebut lalu oleh saksi perdisambung diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi perdisambung lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan menguluskan niat jahat dan rencana saksi perdisambung untuk menembak korban Novyasa Yusuf Barat